Om, kalau memang Om Gunawan mau lihat Loli, bisa dan ya antar ke depan ruang ICU, tapi maaf belum bisa masuk ke dalam. Gak usah, gak usah. Om sudah lihat waktu itu lewat jendela sama Tante Lestari. Dan jujur, Om, Om gak tegang melihatmu di sini ya. Dan ya, Om, ada yang Om mau bicarakan sama kamu, dan ini serius. Iya, Om mau bicara tentang apa? Om mau minta sama kamu, Om mohon sama kamu, tolong cabut laporan kamu terhadap Safira. Om Gunawan temuin Dania ke sini cuma karena mau ngomongin itu? Tentang Safira, iya? Gak, 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 gak cuma itu. Om, Om mau tahu kodisi Loli. Tapi juga ada yang Om mau bicarakan sama kamu. Bukan cuma Om. Lian, Rafael, Yuda semuanya benar-benar peduli sama Safira. Semuanya datang ke Dania untuk minta cabut laporan Dania atas Safira. Gak, Om. Maaf, tapi Dania gak akan melakuin itu. Dania, kamu tahu Om sangat peduli sama kamu. Kamu dan Loli, Om sangat peduli. Gak. Tapi Safira, Safira itu sudah menjadi bagian keluarganya Om dan cukup lama. Jadi... Gak, Dania akan pikirin. Dania bakalan pikirin lagi ya, Om. Dania, Dania, tolong dengar. Tolong dengar. Ada yang mau bicarakan. Suhungan dengan Safira. Om. Dania mohon. Dania masih perlu waktu untuk jawabannya. Ya, Dania minta sekarang mendingan Om pulang aja. Oke. Dania, Dania, Safira. Gak, Om. Dania bilang, Dania masih butuh waktu. Dania. Dania masih butuh waktu. Dania, Safira itu adik kamu. Papa kenapa kesini gak ngajak aku? Mana gak kedengeran lagi ngomongnya. Dia adik kamu. Adik tandung kamu. Om belakang apa barusan? Kamu dan Safira. Kalian ada keluarga. Kan? Dia adik kamu. Jadi Om merasa kamu tidak akan mungkin, tidak akan tega untuk memenjarakan adik kamu sendiri. Dania benar-benar gak nyangka ya? Kali ini Om Gunawan udah kelewat jahat sama Dania. Dania selama ini salah apa sih, Om? Segitunya kah Om Gunawan harus ngarang cerita yang gak jelas cuma demi Safira bebas, iya? Dania, Om. Tahu kita harus bicara ini secara tenang. Dan Om yakin sekali kamu pasti kaget. Tapi ini cerita yang benar. Bukan rekayasa. Om Gunawan tau gak sekarang tuh Dania lagi tertekan, Om? Dania capek ngurusin semua ini, Dania. Dania sekarang lagi ngurusin Loli yang lagi koma. Dania. Om, om semua orang datang ke Dania untuk minta Dania bebasin Safira. Tapi ada yang pernah ngertiin gak perasaannya Dania gimana? Ada yang pernah ngertiin gak perasaan seorang ibu yang nungguin anaknya koma di sini sekarang? Tapi kali ini alasan Om yang paling gak masuk akal di sini. Sampai-sampai bilang kalau Safira itu adiknya Dania. Om! Masa Allah. Dania ini... Ini kenyataan. Jadi, tolong kasih kesempatan Om buat menjelaskan semuanya. Om udah gak perlu jelasin apapun itu ke Dania. Karena itu gak mungkin. Om Dania sama Safira itu gak mungkin adik sama kakak. Dania itu terlahir dari keluarga yang sederhana, Om. Sedangkan Safira itu terlahir dari keluarga yang berada. Jadi gak mungkin, gak akan pernah mungkin kita berdua saudaraan. Om punya bukti. Dania yakin Om pasti udah ngerakayasa semua bukti, semua cerita. Cuma karena Om pengen Safira itu bebas, iya kan? Om, jangan kejar Dania lagi. Stop disini, stop. Ya? Cerita Safira ini udah yang paling gak masuk akal. Dania capek. Kamu ketinggalan episode terbaru diantara 2 cinta? Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video.